oke assalamualaikum kawan-kawan kawan tukang semua ya yang pemilik rumah juga ini saya sampai dalam pengerjaan pemasangan kloset duduk ya kawan-kawan ya ini kloset duduk merek Toto sebenarnya dalam video yang telah saya buat sebelumnya sudah pernah saya memasang kloset duduk cuman posisi lubangnya di depan nah ini sekarang sengaja saya buat lagi videonya dengan kloset duduk yang lubangnya di belakang nah ini lubangnya di belakang nih jadi bedanya yang kloset yang lubangnya di belakang sama yang di depan itu cuman pemasangan pipanya ini pipanya sudah kita setel jaraknya dari dinding sekitar 25 cm kalau yang lubangnya di depan itu sekitar 45 atau 50 cm nah ini sekarang merknya Toto ya kawan-kawan ya merk kloset Toto dan kelebihan Toto itu kan kawan-kawan dia mempunyai soket sambungan seperti ini kawan-kawan nah ini aman kawan-kawan ya aman dari kebocoran oke coba kita pasang dulu ini ya oke pasang nih balik kan putar ya tumpang kan jadi sebelum kita memasang atau mengepaskannya dengan lubang klosetnya disana lubang kloset titiknya ya kita coba pasang ini dulu kawan-kawan kita pastikan karetnya terpasang dengan pas ya terus tekan karetnya ke dalam masukkan jadi yang pertama kita pasang yang arah ke kloset dulu ya karena karet yang untuk di dalam ini karena dia punya karet timbal balik ya untuk di untuk di peralon sama untuk di kloset jadi pemasangan karet yang di dalam ini yang gak sulit makanya kita harus pasang yang di kloset dulu jangan kita pasang yang di pipa dulu kawan-kawan karena nanti dia karetnya gak bakal pas dia oke ini udah pas kita coba masukkan ke lubangnya kawan-kawan kita coba luruskan dulu ya posisi lurusnya disini kawan-kawan sekarang kita tandai lubang untuk drag karetnya kawan-kawan untuk karetnya nah sekarang sudah ada tandanya kawan-kawan ya ini tanda untuk karetnya kawan-kawan ya jadi kita akan lopangnya disini sama disini oke kita langsung karetnya jadi ini lantainya keramik ya kawan-kawan ya kalau lantai keramik beda sama lantai granit ya jadi mata borenya pun kita pakai hanya mata bor beton nah ini keramik sebelum di bor kita akan lukai dulu dengan paku ya kita lukai dengan paku dulu biar gak melesep-melesep nanti jadi kita akan lukai dengan paku selamat menikmati sekarang kita pasang untuk tabungnya tabung airnya dan ini salah satu keuntungan kita beli kloset duduk toto jadi perangkat di dalamnya sudah dirakit dan dipasang oleh toto jadi kita tinggal langsung memasangnya ini panduan oke ini dia yang karet ya yang karet pasang buka dulu ya kesana oke oke selamat menikmati oke klosetnya sudah selesai kita pasang ya jadi dia langsung menyandar ke rinding kita kasih jarak 5 cm ini jarak ini 5 cm gunanya supaya kita gampang membersihkan di belakang kloset ini kokoh ya jangan cemas ini patah ini tidak patah karena ini koko keluarkan di tengah oke 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 Oke, teman-teman semua, itulah dari tutorial cara pemasangan kloset duduk ya Kloset duduk merek Toto Nah, ini kita lihat di belakangnya, teman-teman ada jarak sekitar 5 cm Dan ini dilakukan seperti ini karena sudah banyak keluhan Susah membersihkan di belakang kloset ini Jadi kita harus kasih space sekitar 5 cm Supaya mudah membersihkannya Membersihkan dinding keramiknya sama lantainya Jadi ada space sedikit 5 cm Kalau terlalu sempit, nanti dia susah membersihkan Nah, ini pemasangan kloset duduk yang sudah selesai Oke, teman-teman, hanya sekian yang bisa saya bagi untuk teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya